Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi Dia berada di persimpangan jalan terakhir Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan jelas menuju ke surga Jalan ke depan menuju ke neraka, jalan ke kiri gak tau gak jelas Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah Kemudian dalam urusan agama dia harus bersiap-siap Sudah lewat 40 tahun Allah kasih umur kepada aku Apa yang aku lakukan selama ini Bayangkan Allah kasih umur sama kau Allah kasih rizki sama kau terus kau tetap berbuat dosa 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada kau berbuat dosa Masa aku gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahaya yang seperti itu Allah berfirman Orang-orang yang berada di dalam api neraka itu menjerit Berteriak Ya Allah keluarkan kami dari api neraka ini Untuk apa? Agar kami bisa beramal soleh Tidak seperti amalan yang dulu pernah kami amalkan Allah katakan bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian Tapi sayangnya tidak ingat kecuali orang yang memiliki hati dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah datang kepada kalian peringatan Peringatan itu adalah uban Kemudian ketika umur 40 tahun Dia sudah mulai berfikir Untuk mengumpulkan bekal Menuju ke kuburan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahqaf Ayat 15 Sehingga tak kalah seorang hamba itu sampai puncak kematangan dia Sampai umur 40 tahun Dia berkata Ya Allah bantulah aku Ya Allah Agar aku dapat mensyukur nikmat yang kau berikan kepada aku Dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku Dan bantulah kami untuk beramal soleh Dan perbaiki untukku di keturunanku Aku bertobat aku kembali kepadamu Dan aku termasuk orang-orang Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!